selamat menikmati menyebutnya dengan tanaman janda merana atau dengan yang lainnya tanaman juntai untuk caranya kita siapkan dulu batang yang akan kita tanam, kita perbanyak dari bibitnya biasanya kita beli di tempat toko bunga juga ada kalau tidak ada kita minta di tetangga yang punya itu juga boleh caranya seperti ini, kita ambil batangnya cara yang lebih mudah itu jangan cuma ambil batangnya ya, ambil batangnya yang merunduk ke bawah, ke tanah itu biasanya kan sudah keluar akar, seperti itu kita ambil kalau cuma batangnya yang yang merambat saja itu biasanya kan berakarnya lama gitu kalau ini saya cari yang merambat di tanah itu kan sudah keluar akarnya, jadi nanti langsung hidup ya nah seperti ini tanaman ini kalau tidak dirawat itu gimana ya langsung banyak gitu ya tidak terawat jadinya murad marit gitu loh jadi harus sering-sering kita pangkas, harus sering kita rawat kita atur lanjarannya itu jadi akan tetap bagus kalau kita rawat seperti itu kemudian batang yang tadi kita potong-potong yang akarnya itu nanti kita tancapkan kita tanam kalau seperti ini kan langsung hidup ya tidak nunggu berakar lagi nanti nanamnya bisa ditaruh di polybag dulu atau langsung bisa di tanah ini saya taruh di polybag dulu karena belum ada tempatnya pastikan kalau nanam tempatnya itu nanti luas karena kalau sempit itu biasanya akan rimbun kalau rimbun itu akan jelek ya ini saya punya beberapa yang sudah sudah hidup yang siap dipindahkan ke tempat yang yang cocok ya saya tanamnya biasanya itu di depan rumah di teras rumah itu buat tirai ini sudah saya kasih bambu buat nanti memerambat ya dirambatkan ke atas ditali-tali kawat dulu nanti yang atas sendiri juga dikasih palangan gitu biar nantinya pohonnya itu bisa mengikuti tali yang tadi nah seperti ini ini yang sudah sudah jadi kalau gak dirawat ini sepertinya murat marit jadi harus dipotong-potong terus agar tertata ya kalau tertata cukup bagus nanti bisa rimbun ini punyanya teman saya untuk merimbunkan itu kurang lebih satu tahun ya bisa rimbun kayak gini nah itu tadi videoku terima kasih ya jangan lupa like share dan komen selamat menikmati